Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabung wakaf umat ofisial Jangan lupa subscribe, like, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Oleh sebab itu Sekarang kita sedang berhadapan Dia ada Ini bukan aliran modern Ini aliran sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW datang Bisa kita lihat dalam surat Ayat 153 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Yaskaluka ahlul kitab Orang Yahudi Meminta kepada Nabi Muhammad SAW Mereka mau melihat kitab itu turun dari langit Dalam bentuk nyata Bukan wahyu yang masuk ke dalam hati Nabi Mana Jibril itu Mana kitab itu Kenapa dia tidak kertas yang melayang-layang dari langit Menas sama kitaban dalam bentuk buku dari langit Barulah kami percaya Apakah mereka itu melakukan perbuatan jahat kepada Nabi Muhammad SAW Mereka tidak jahat seperti Abu Jahal Abu Lahab Perbuatan mereka melawan bukan dengan kekerasan dengan senjata Tapi dengan perang pemikiran Brain wash Brain otak Wash cuci Cuci otak Begitu yang dilakukan Yahudi Menghadapi Nabi Muhammad SAW Maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW Kalau hari ini orang Yahudi meminta engkau Untuk menunjukkan mana kitab yang turun dari langit Dalam bentuk kertas Ingatlah wahai Muhammad SAW Mereka dulu meminta kepada Nabi Musa Lebih hebat Lebih dahsat Lebih parah Lebih kufur Lebih ingkar daripada itu Apa yang mereka minta Faqalu mereka berkata Arinallaha jahrah Tunjukkan kami Allah itu nyata Jahrah Jelas Mana Tuhan itu Mana Tuhan itu yang nyata Baru kami percaya Kita pun sekarang sedang menghadapi manusia-manusia seperti itu Walaupun mulutnya tidak pernah menantang Ustaz Belum pernah lagi ada jamaah yang tegak berdiri dan berkata Mana Tuhan itu Ustaz Mereka memang tidak lantang berkata seperti itu Tapi perbuatan mereka menunjukkan Bahwa mereka sebetulnya tidak percaya kepada Allah yang raib Makanya solat itu Nomor dua Yang pertama kali sebelum solat adalah Ashadu Aku bersaksi La ilaha illallah Bahwa dia yang tak nampak itu ada Dia ada Hanya saja aku yang lemah tak dapat melihatnya Wa ashadu Dan aku bersaksi Anna muhammadan Bahwa muhammad rasulullah s.a.w Jarakku dengan dia 14 abad 1442 tahun yang lalu Kalau dihitung dari hijrahnya Aku tak pernah melihat dia Tapi aku percaya Bahwa dia adalah utusan Allah s.w.t Hari ini kita lihat manusia sudah terjebak pada aliran materialisme Dia hanya percaya kalau dilihat CCTV Dia hanya takut kalau dikontrol oleh Satpol PP Polisi, Tentara, Petugas Pajak, Inspektoral General, KPK, BPK Tapi kalau yang melihat itu adalah yang raib Allah Maka dikatakan Wahuwa ma'akum aina makuntum Dimanapun kau berada Maka dia bersama dengan kamu Wahuwa sami' dia mah mendengar Ma'yalfizu min qawlin Tak keluar satu kata dari mulutmu Illa ladayhi raqib Ada malaikat yang mengawasi atid Malaikat amat sangat dekat Inna alaikum lahafizin Bersama kamu ada malaikat-malaikat Kiraman, mulia, katibin Mencatat segala amal Zahir, batin Ada yang zahir, nampak Tapi ada batin yang tak nampak Dalam lagu kebangsaan negara Republik Indonesia pun dinyatakan Ada yang zahir, ada yang batin Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Badannya nampak Jiwa tak nampak Oleh sebab itu Dalam ungkapan Idul Fitri pun orang berkata Mohon maaf Zahir dan batin Orang barat yang katanya tak percaya kepada yang batin itu pun Ketika mereka kecelakaan Mereka memberikan simbol SOS Save our soul Soul artinya jiwa Soul artinya roh Selamatkan rohnya kami Selamatkan nyawa kami Mana nyawa itu Ada orang pernah melihat nyawa Oleh sebab itu mereka yang ingkar itu sebenarnya Sedang memanipulasi dirinya sendiri Sedang menipu Suara hatinya Bahwa dia percaya kepada Allah SWT Hari ini kita semua meninggalkan yang bekerja di kantor Meninggalkan tokonya Meninggalkan jualannya Kenapa? Padahal tidak akan ada yang memeriksa dia Karena kita tidak lagi tinggal pada masa Khalifah Umar, Osman, Ali Kita tidak lagi dikontrol dalam ibadah Silahkan Kenapa kita hari ini datang ke masjid Alhamdulillah Kita masih percaya kepada Allah Kita masih percaya bahwa kita akan mati Dan setelah mati kita akan bangkit kembali Dan setelah itu kita akan menghadap Allah SWT Tapi hari ini yang dipentingkan orang hanya zahir saja Dari mulai rambut Kulit kepala kena ketombe Sampai lubang telinga yang berdaki kotor Sampai hidung wajah Kulit pori-pori yang tersumbat Sampai dari ujung rambut ke ujung kaki Yang diperhatikan orang hanyalah zahir Sampai-sampai orang mengeluarkan duit jutaan bahkan miliar Untuk operasi plastik Dari mulai alis mata Kelopak mata Hidung Dagu Pipi Sampai ujung kaki Semuanya zahir Islam datang Untuk menunjukkan kepada kita Bahwa yang zahir ini sementara Bahwa yang zahir ini akan lapuk Akan mati Setinggi-tinggi usia manusia Baina sitina wa sabain Antara sitin 60 Sabain 70 Setelah itu kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi bukan pula berarti Islam tidak memantingkan zahir Islam memantingkan zahir Makanya sebelum kita sholat Ada namanya fikih taharah Bersuci Membasuh kemaluan dengan air Mandi Sunnah mandi hari Jumaat Apa maknanya? Islam mementingkan zahir Makanya ketika melihat wajah dicermin Orang disuruh Diperintahkan untuk seimbang Allahumma kama hassan takhalqi Sebagaimana kau perbaiki bentuk zahirku Hidungku Wajahku Mataku Kepalaku Fahassin khuluki Maka perbaiki jugalah akhlakku Inna Allah ala yan zuru ila ajasamikum Allah tak melihat bentuk tubuh kamu Yang gemuk Yang kurus Yang tinggi Yang pendek Yang hitam Yang putih Wala ila suarikum Allah tak melihat rupa kamu Yang mancung Yang pesek Yang buruk Yang jelek Walakin yan zuru ila kulubikum Yang ditengok Yang dipandang Allah adalah hati kamu Kenapa yang dilihat hati? Karena dalam hati itulah iman Kenapa yang dipandang hati? Karena dalam hati itulah Bersemayamnya bisikan-bisikan setan Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas Minal jinnati wa'n nas Oleh sebab itu Islam amat sangat Menganjurkan umatnya Untuk memperhatikan Kesucian hati Ketahuilah dalam badanmu itu Ada segumpal Kalau dia baik Maka yang lain ikut menjadi baik Kalau yang segumpal itu baik Matamu menjadi baik Kalau yang segumpal itu baik Maka kepalamu menjadi baik Kalau yang segumpal itu baik Langkah kakimu ke tempat yang baik Kalau segumpal itu baik Hayunan tanganmu Ke arah yang baik Tapi kalau dia rusak Maka yang lain ikut menjadi rusak Ala wahiyal qalb Dia adalah hati Yang lain mengatakan jantung Jantung atau hati Sebagian mengkombinasikan antara keduanya Jantung hati Disanalah bersemayam Oleh sebab itu Kita selalu mengusir bisikan-bisikan itu Dengan berzikir Kalau ada orang yang banyak Salawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Tujuannya adalah untuk mensucikan hati Kalau ada orang yang banyak berzikir Abdullah zikri fa'alam Annahu la ilaha illallah Tujuannya adalah untuk mensucikan hati Karena dalam hati itu ada karat Dalam hati itu ada noda Dalam hati itu ada kotoran Dalam hati itu ada satu titik Ketika kita melakukan perbuatan dosa Muncul satu titik Ketika kita beristighfar Hilang titik dosa Ketika berbuat dosa Silam, hilam dan salah Muncul satu titik Ketika kita beristighfar Salat sunnat Tapi ketika satu titik Titik itu dibiarkan Dia menjadi besar Disusul dengan titik-titik yang lain Akhirnya hati menjadi gelap Kalau sudah hati menjadi gelap Pandangan menjadi gelap Pendengaran menjadi gelap Akal tak lagi dapat diajak berpikir Nakat tausiyah khutbah Hanya sekedar angin lalu saja Kenapa demikian? Karena zahirnya sehat Badannya sehat Tapi hati dalam keadaan sakit Sakit yang tidak bisa diperiksa oleh dokter spesialis sekalipun Yang tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa hukuman Allah kepada mereka Yang hanya percaya kepada yang zahir saja Tak percaya kepada yang batin Mereka disambar oleh petir yang menyambar Makanya ketika mendengar petir kita bertasbih Berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Mereka menyambah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri Padahal sudah datang kebenaran Nabi Musa sudah datang Taurat sudah datang Tapi mereka tetap mengesampingkan kebenaran Kalau ada orang yang tidak menerima kebenaran Karena Nabi belum datang Kita tidak berjumpa dengan Nabi Tapi pewaris Nabi sudah datang Al-ulama wa rasatul anbiya Ulama Pewaris para Nabi Tapi kalau tetap juga mencari-cari anak sapi Tetap juga menyembah makhluk Maka sesungguhnya Apa yang akan terjadi Allah akan menurunkan hukuman Lata' murudna bil ma'ruf Ajak orang berbuat baik Walatan haunna anil mungkar Larang orang dari perbuatan mungkar Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat Daripada menggantungkan harapan kepada selain Allah Bani Israel menggantungkan harapannya kepada patung anak sapi Bagaimana dengan manusia modern Menggantungkan harapan pada SK Menggantungkan harapan pada gaji 13 Menggantungkan harapan kepada ruko Menggantungkan harapan kepada kebun Ketika hasil tidak sesuai Maka muncul kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita disuruh berusaha Iza kujiati salat Kalau salat sudah dilaksanakan Fanta syiru fil ar Bertebaranlah di atas muka bumi Kita memang disuruh untuk mengurus kebun Tapi jangan nyudkan harapan Gantungkan harapan kepada makhluk Karena kita akan kecewa Gantungkanlah harapan kepada dia Dia maha hidup Dan dia tidak akan pernah mati Allah hukumkah mereka Kami maafkan mereka Kami maafkan salah mereka Allah memberikan kabar gembira pada kita Kita pernah silap Kita pernah salah Maka momen muharam 1442 hijrah Memang betul-betul hijrah Tinggalkan perbuatan kemusyrikan Menggantungkan harapan kepada selain Allah Kami maafkan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ditutup ayat Surat An-Nisa 153 Dengan firman Allah Kami berikan Musa Kekuasaan yang nyata Bagaimana akhir Fir'aun Tenggelam Nabi Musa tidak pernah menenggelamkan Fir'aun Urusan menenggelamkan Fir'aun Itu urusan Allah Urusan kita hanya berani Datang dan berkata kebenaran Tapi kita tidak bisa sendiri Buat lidahku ini lancar bicara Supaya orang faham Tapi aku tidak bisa sendirian Berikan aku seorang penolong Sahabat kawan Harun saudaraku Oleh sebab itu kita menegakkan agama Allah ini tidak sendirian Siapa yang merasa menegakkan agama Allah sendirian Berarti dia sudah keluar dari sunnah ke Nabian Nabi Musa Nabi Isa AS Ketika menegakkan agama ini pun tidak sendirian Walaupun dia Bisa menyembuhkan orang kena penyakit kusta Bisa menyembuhkan orang buta Bisa membuat orang lumpuh tegak berdiri Biiznillah Dengan izin Allah Menghidupkan orang mati Biiznillah Dengan izin Allah Tapi meskipun demikian Apa kata Allah SWT Nabi Musa tetap meminta bantuan saudara-saudaranya Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Hawariyin Murid-muridnya Sahabat-sahabatnya Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah Hawariyun berkata Mari kita saling bekerjasama menolong agama Allah Yang pedagang Tolong agama Allah dengan hartam Yang penguasa Tolong agama Allah dengan kekuasaanmu yang dititipkan Allah sekedip mata Yang punya ilmu Tolong agama Allah dengan akalmu yang sehat Dengan hatimu yang bersih Rakyat jelata yang tak punya apa-apa Sesungguhnya mereka tidak dititipkan Allah amanah Hisap mereka begitu cepat Bahkan ada diantara mereka yang tidak kena hisap Langsung masuk surga Maka kita husnuzhan selalu kepada Allah Jangan bangga Karena ini semua hanyalah titipan Allah SWT Barakallahu liwalakum fil Qur'anil azim Wa nafani wa iyaikum bima fihi minal ayati wa zikri al-hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatamu Innahu huwa al-ghafuru al-ra'im Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wa ala al-ibrahim Innaka hamidun majid Qala Allah ta'ala Fil Qur'an al-azim Wahwa asdaqul qailin A'udhu billahi minas shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa al-asr Inna al-insana lafi khus Inna al-lazina amanu Wa'amilu salihah Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhsabr Waqala ta'ala Inna al-lazina amanu Saluhu alayhi Saluhu alayhi Wasallimu taslima Allahumma afir L'lil muslimin Walmuslimat Walmuminin Walmumina Al-ahiyyai Minhum Walamwad Mirahmatyka Ya arham Al-rahmin Allahumma Haz L'Islam Walmuslimin وَحْضُ لِلْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ وَادَمِّرْ عَدَاءَكَ عَدَاءَ الدِّينَ اللهم أنصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي رهيكيا ومن مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والرباء والزنا والمنقى من بلدنا هذا خاص selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati